Untuk anak-anak sandri, wajib ditulis tafsir dan ihyanya, wajib ditulis di buku Arti anak-anak sandri, baik sandri laki-laki maupun sandri perempuan Wajib ditulis tafsirnya dan kitab ihyanya Jadi di logatnya, di bukunya Semua itu pahalanya akan berlipat ganda Kalau kita semakin berjuangnya semakin serius, pahalanya semakin besar Khusus kanggo sandri Kanggo bapak-bapak ibu-ibu ma bebas No penting hadir, ngupinkin, amalkin gitu Kanggo bapak-bapak ibu-ibu ma bebas No penting ha hadir, amalkin, regepkin Khusus kanggo sandri, sandri mah di antos di bumi Ku masyarakat, kade, ente madi daguan ku masyarakat Keru ngabing-bing masa masyarakat, batak kudu serius ngaji Kudu bener akhlak, ya, bakal ngabing-bing jadi imam kadi imah, ya, kudu bener Modana, sing loba, ya, sing serius ngaji Bismillahirrahmanirrahim surat Al-An'am ayat serpuluh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walakadistuh zi'a birusulim min qablika Walakadistuh zi'a dan sungguh telah diperolok-olok Digegeikin, dihinakin Siapa birusulin para rasul min qablika sebelum kamu Fi taslihatu lil nabi sallallahu wa sallam Di dalam ayat ini adalah Penghibur untuk hati baginda nabi Muhammad sallallahu wa sallam Karena nabi ini sangat besar ujiannya Ketika beliau berda'wah itu Sangat luar biasa ujiannya Dihina, dicacimaki, direndahkan, difitnah, bahkan diancam akan dibunuh Luar biasa Nabi manusia, tapi manusia luar biasa Ya kemanusiannya ada rasa sedih Ya manusia Maka dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sedih Karena para rasul yang ada sebelum engkau Mereka pun mendapatkan ujian yang sah Sama seperti kamu Seperti engkau Itu ibaratnya seperti itu Orang kalau berda'wah mengajak kebaikan Ya pasti ada tan Tangan Tangan Ada resi Resi kok Orang yang diajak itu Ada yang senang Ada yang benci Sudah dari sananya Sunnatullah Di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ya Diajak kepada keimanan Ada yang senang Ada yang menerima Juga ada yang tidak menerima Tidak mau Menerima ajakan Nabi Ya Nabi sedih Sedih kenapa? Karena dia Celaka nanti di akhiratnya Orang yang tidak mau Ikut ajakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dia pasti celaka nanti di akhiratnya Nah itu Nabi sedih Sedih Takut dia celaka Saking sayangnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kepada umatnya Bahkan apa yang dikatakan Dalam surat ad-duha Wa la sawfa yu'ti ka rabbuka Fatardo Wahai kekasih Allah Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sungguh akan Allah berikan Apa yang diinginkan oleh kamu Pasti Allah akan beri Sampai kamu merasa Puas hati kamu Saking sayangnya Allah Kepada baginda Nabi Muhammad Apa keinginan Nabi Pasti akan dibunuhi oleh Allah Saking cintanya Allah Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Apa jawaban Nabi Ketika turun ayat ini Wa la sawfa yu'ti ka rabbuka Fatardo Nabi menjawab apa Izan la arda wa wahidun min ummati finnar Ya Allah Aku tidak rida Aku tidak rida ya Allah Kalau ada satu umatku di neraka Aku tidak rida Artinya apa Sangat betul-betul menginginkan Rasulullah Umatnya semua masuk surga Saking sayang Tapi umatnya ini kadang-kadang macam-macam Diajak oleh Nabi Nggak mau Nabi sedih Dia celaka deh orang Orang nggak mau iman kepada Nabi Tidak ikut Nabi Maka celaka Celaka yang disedihkan oleh Rasulullah Yaitu umatnya kita Nabi berusaha Sekuat tenaga Mengerahkan segala upaya Ingin menyelamatkan um Umat Agar mereka selamat di dunia Bahagia di akhirat Tapi sebaliknya Umatnya ini Ada yang nerima Ada yang tidak Menerima Aka bahkan ada yang menghina Sebaliknya Ada yang mencacimaki Habis-habisan dicacimaki Kenapa? Karena Nabi mengajak kepada kei Keimanan Dicacimaki Dihina Direndahkan Bahkan Diancam Akan dibunuh Nah Nabi Sangat Ya Sedih Lihat umatnya Ketika mereka bermaksiat kepada Allah Biar ingat Kita nih Umat beliau Ketika kita bermaksiat Nabi itu sedih hatinya Ya Jangan sampai kita Sering-sering menyedihkan Nabi Ketika kita sebagai umatnya Bermaksiat kepada Allah Hati Nabi Sesedih Sedih nangis Nabi di alam kubur Dan beliau Tidak henti-hentinya Mendoakan Untuk kita Sebagai umatnya Meskipun beliau Ada di alam barzah Tapi tetap beliau Mendoakan kita Sebagai umatnya Agar mendapatkan Ampunan Al Itulah kasih sayangnya Baginda Nabi besar Muhammad S.A.W. Terhadap umatnya Maka pasti turun Kepada orang-orang Yang menghina Kepada para Rasul Siksaan yang mereka Permainkan Wahu al-azab Bagaimana orang-orang dahulu Umat-umat dahulu Yang tidak mau ikut Nabi-Nya Tidak ikut Tidak mau ikut Rasulnya Celaka Umat Nabi Nuh Celaka Umat Nabi Musa Celaka Umat Nabi Isa Celaka Semua umat yang tidak ikut Kepada Nabi-Nya Kepada Rasulnya Mereka mendapatkan Azab dari Allah S.W.T Bahkan bukdiangankan Yang lain Keluarganya sendiri Putra-Nabi Nuh Kanan Dia tidak ikut Kepada Nabi Nuh Celaka juga Padahal Anaknya sendiri Anak Nabi Tidak mau ikut Nabi Celaka Kepada anak Anak Nabi Anak Nabi Tenutur ke Nabi Celaka Kepada anak Ajeng Ajengan Kepada anak lain Ajengan Anak Anak Ajengan Tenutur ke Nabi Celaka Sahawa Siapa saja Yang tidak mau ikut Nabi Dihawatirkan Celaka Celaka Ini harus menjadi Pelajaran untuk kita Ya Harus kita Ikuti Ajaran suci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Fakadayaiku Biman Istazabika Seperti demikian pula Akan turun itu siksaan Kepada orang yang Memperolok Kepada kamu Orang yang Menghina Nabi Pasti Pasti Akan celaka Pasti itu sudah Jaminan Allah Sudah Orang yang Menghindakan Nabi Yang merendahkan Nabi Siapapun mereka Ya Apapun jabatan mereka Kalau menghina Nabi Pasti akan Allah azab di dunia Sebelum kelak di akhirat Na'udzubillah Min Zalik Ya Kita Harus ikut Apa yang diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Saking sayangnya Nabi itu Ya Sudah Nabi jelaskan Kepada kita Sebagai umatnya Jalan menuju Selamat Jalan menuju Surganya Allah sudah Dijelaskan oleh Nabi Ya Sejelas-jelasnya Tidak ada Yang tertinggal Satupun Penjelasan Untuk umatnya Yang menguntungkan Untuk um Umatnya Semua sudah disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu 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 Tinggal kita Mau tidak ikut Nabi Gitu Hanya kalau ikut Nabi Itu tidak sesuai Dengan hawa nafsu Ikut Nabi Tidak sesuai dengan Hawa nafsu Solat berjamaah Sesuai dengan hawa nafsu Tidak sesuai Sesuai dengan hawa nafsu Tidak sesuai Tahajud Tidak sesuai Ibadah Tidak sesuai Kalau kita Mau ikut Nabi Harus siap Melawan hawa Nafsu Baru bisa sampai Bisa ikut Nabi Kalau tidak bisa Melawan hawa nafsu Kita tertinggal Dari mengikuti Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Karena semua Ajaran Nabi itu Adalah Melawan hawa nafsu Karena Nabi sendiri Yang mengatakan Surga itu Diliputi dengan Segala yang Tidak diinginkan Oleh hawa nafsu Kita Puasa Ramadan Teakur Jil hawa nafsu Terus Karek 10 poek Bertahan Pas 15 poek Di tunah Loba Sukuhungkul Ewa syirahan Hah Larese Ini kok Cuman kakinya Saja yang terlihat Kepalanya Tidak ada Tuh Geningan Elet Aku hawa nafsu Ya Padahal cuman Sebulan Ramadan itu Tidak setahun Masih banyak Sisanya Masih banyak Makannya Daripada Puasanya Puasanya Sebulan Makan Sebelas Bulan Masih kena kurang Barang tua Namun lain Ngalawan hawa Maka kalau kita ingin ikut Nabi Harus siap Lawan hawa nafsu Baru bisa sampai Mutabatul Rasul Tungtung Ngagung Kahayang wae Mua bisa nuturkan Nabi Tuturnya Dimana Kurang nuturkan Kahayang nafsu Tinggalen Tidak nuturkan Kang Rasulullah Sallallahu Ngaji Tak akur Macak Quran Tak akur Hawa nafsu Wiridan Tak akur Kabeh tak akur Pisa wargaun Mah Pisa Lametun Mah Pibagjaun Mah Rata-rata Tak akur Hawa Nafsu Tapi lamun Pinarakaun Picila Diancang oleh Allah Fahak Besar Kita Meninggalkan Sunnah-sunnah Nah itu kerugian Sebetulnya Cuma sekarang Tidak nampak kerugiannya Nanti di akhirat Akan nampak kerugian Bagi mereka Orang-orang Yang tidak perhatian Terhadap Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Apalagi Tidak perhatian Terhadap Kewajiban 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 Meninggalkan Sunnah Itu Merugikan Kalau Meninggalkan Wajib Mencelaka Kan Jilmanutudek Ngelakkan Wajib Cilaka Kayak di akhirat Jilmanutudek Ngelaksanakan Sunnah Rugi Kayak di akhirat Maka kita Berusaha Ya Ikuti Perintah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Karena Semua Yang diperintahkan Nabi Adalah Keberuntungan Untuk kita Ya Menjadi Sebab Keberuntungan Keselamatan Kebahagiaan Bagi kita Umat Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Kemudian Kata Allah Qul siru Fil aziz Sumang Duruh Kayfaka Na'akibatul Muqazibin Ucapkan Oleh kamu Kepada mereka Siru Fil aziz Berangkat Di muka Bumi Berjalanlah Kalian Di muka Bumi Sumbang Duruh Kemudian Lihatlah Oleh Kalian Kayfaka Na'akibatul Muqazibin Bagaimana Siksaan Akibat Orang-orang Yang mendus Takkan Pelajari Bagaimana Umat Nabi Allah Ibrahim Yang tidak Taat Kena Nabi Ibrahim Namrud Raja Kaya Raya Mati Dalam Disiksa Oleh Allah Masuk Nyamuk Kehidung Terus Sampai Itu Menyamuk Enggak Mati Masuk Kehidung Wah Diacak Acak Dinajir Otak Tepika Nenah Nenah Namun Di Dagur Dagur Kekar 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 Disiksa Oleh Allah Semua Ini Harus Menjadi Pelajaran Untuk Kita Mereka Orang-orang Yang Bangkang Terhadap Rasul Mereka Mendapatkan A Azab Begitu Juga Orang-orang Yang Tidak Ikut Kepada Nabi Besar Muhammad Akan Mengalami Seperti Mereka 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 Kita Harus Sadar Jangan Sampai Tobat Nunggu Disiksa Dulu Ya Allah Yang Ibadah Kekar Dagoan Tengku Pengkor Amin Kamas Jendak Bu Ya Mula Nga Dagoan Pengkor Kemas Jendak Cacak Pengkor Hori 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 ini harus menjadi pelajaran jadi adanya kejadian-kejadian mereka harus menjadi contoh pelajaran untuk kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad umat-umat dahulu tidak mau ikut nabinya tidak mau taat kepada nabinya mereka mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga umat Nabi besar Muhammad SAW jika mereka tidak ikut nabi dikhawatirkan akan azab Allah turun kepada mereka mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita diberi taufiq hidayah oleh Allah untuk mutabaatul Rasul mengikuti akhlak dan ajaran baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabbal Alamin